Assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Aba Agni, channelnya para penghobi Kali ini Aba Agni akan mengajak kalian untuk melihat tata cara peternak dekukur Kelantan Langkah pertama, perkenalan atau penjodohan dapat dilakukan selama 1, 2, 3, 4 hari Dikenalkan dulu sampai dengan betul-betul kawin Setelah terpantau kawin, burungnya mekur-mekur seperti itu Nanti kelamaan kawin Dan setelah kawin, burung itu biasanya mulai membawa bulunya ke sangkar atau ke susuhnya Bulu ataupun sopekan kertas ataupun serabut kelapa yang sudah disiapkan Setelah kawin, menyiapkan sarang sekitaran 1 minggu, bahkan kurang Burung sudah bertelur biasanya Kalau sudah bertelur, burungnya galak Hati-hati, nanti bisa saja hentakan sayap burung ini bisa memecahkan telurnya Seperti yang saya alami Telurnya pecah gara-gara kegebrejama sayap burung Jadi harus hati-hati kalau mau ngecek telur Setelah 6 hari, telur itu dapat dicek ada serat merahnya atau tidak Nah, nanti video terkait Jadi tidak jadinya atau bagus-bagusnya telur menyusul videonya Nah, ini burung ini kita cek Ada telurnya atau tidak Ada itu ya lor, putih-putih ada telurnya Sudah cukup dicek saja ya Tidak usah diintip saja Tidak usah diambil-ambil Netes ya, rejeki Tidak ya, semoga netes Nah, kalau sudah mengerah 14-15 hari 14-15 hari, biasanya netes Nah, ketika netes ini Saya ditaruh di babuan anaknya Karena netesnya cuma satu Jadi saya pindahkan ke babuan Puter Ya, biar puternya yang Meloloh Anakan Darguku Kelantan ini Ini yang di video ini Anakan sekitar umur sudah 4 atau 5 hari Kemudian setelah Kurang lebih 2 minggu Anakannya sudah bisa tangkring sendiri ya Oke Itu sekian secara singkat Cara ternak Darguku Kelantan Sekian Terima kasih Oh iya, jangan lupa Subscribe, like Share, komen, kritik, kasaran Channel Abagmi Biar channelnya makin Bergembang Terima kasih Semoga rezeki kita Lancar jaya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih